1041, di medan perang yang kacau, Lu Yei merasa seperti dikelilingi oleh musuh dari segala arah. Ini adalah salah satu keuntungan dari tidak perlu khawatir melukai orang-orangnya sendiri secara tidak sengaja, tetapi kerugiannya adalah dia terus-menerus berkelahi dengan orang lain, dan tidak ada waktu baginya untuk beristirahat. Untungnya, mudah baginya untuk mengisi kembali energinya sendiri, tetapi itu tidak begitu nyaman bagi kultifator manusia lainnya. Jika ini terus berlanjut, umat manusia pasti akan melemah. Tentu saja, itu sama untuk ras darah. Situasi ras darah lebih serius karena mereka tidak mendapat dukungan dari belakang. Di sisi ras manusia, formasi susunan di pulau kecil tidak pernah berhenti memberikan dukungan. Meskipun tidak sepadat sebelumnya, itu masih terus bekerja dan membunuh banyak kultifator ras darah. Pada titik ini, pertempuran telah menjadi kompetisi kegigihan antara kedua belah pihak. Jutaan tentara kuat dari ras darah datang dengan agresif. Mereka awalnya ingin menjatuhkan Jade Blood Secret Ground dalam satu gerakan. Mereka memiliki modal dan kepercayaan diri untuk melakukannya. Jika itu adalah tanah suci dua bulan lalu, kemungkinan menghentikan serangan ras darah kurang dari 30%. Namun, mempopulerkan formasi Twin Key Connection yang didirikan di pulau-pulau kecil, menjadi bantuan terbesar bagi umat manusia. Ini membuat marah banyak ahli ras darah. Luye tidak yakin tentang situasi di pulau-pulau kecil lainnya karena medan perangnya terlalu luas dan kacau. Dengan pikiran ilahinya yang menyedihkan, dia tidak bisa mendeteksi terlalu jauh. Namun, berdasarkan situasi saat ini, pulau kecil yang dia pimpin memiliki pertahanan yang baik. Dia tidak perlu peduli dengan situasi di pulau-pulau kecil lainnya. Setiap pulau kecil memiliki beberapa senior yang bertanggung jawab, dan mereka hanya akan melakukan yang lebih baik daripada dia. Saat Luye memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang besar. Sebuah teror tak terlihat berlama-lama di dalam hatinya, dan kemudian tekanan besar datang dari jauh. Dia mendongak dan melihat cahaya berdarah bergegas ke arahnya. Cahaya berdarah itu bergerak dengan gesit di medan perang dan berjarak 3 mil dalam sekejap mata. Star Moon Holy Venerable Luye tahu siapa yang mengincarnya. Sejak awal pertempuran, Star Moon Holy Venerable telah menahan benteng di belakang dan tidak ikut campur. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sekarang. Apa yang tidak Luye harapkan adalah bahwa orang ini akan menargetkannya terlebih dahulu. Apakah keberadaan tentara Dao Ras Darah yang menarik perhatiannya? Ada kemungkinan. Ini adalah pertama kalinya tentara Dao muncul di medan perang antara dua ras. Selain itu, semua prajurit Dao Ras Darah lainnya memiliki formasi mereka sendiri. Hanya pihaknya yang memiliki dua sosok manusia lagi. Ini sedikit menarik perhatian. Penguasa Suci Bulan Bintang mungkin ingin memahami kedalaman prajurit Dao. Oleh karena itu, dia datang untuk menargetkan Luye secara langsung. Namun, Luye tidak panik sedikitpun. Dia bahkan tidak punya niat untuk mundur. Ini karena dia tahu bahwa seseorang sedang menonton yang mulia ras darah. Akan baik-baik saja jika Sing Yue tidak bergerak. Namun, karena dia telah bergerak, dia tidak berhak untuk bergerak. Dengan lengan dan kakinya yang kecil, membunuh beberapa blood breads di Divine Ocean Realm adalah hal yang benar untuk dilakukan. Seperti yang diharapkan, dengungan pedang yang nyaring terdengar, dan seberkas cahaya pedang menembus secara diagonal ke arah Star Moon Sein, menghentikannya sejauh tiga lis. Kemudian, pertempuran besar pecah. Dampak kekerasan menyapu, dan laut menara pengawal ilahi tampaknya bergola. Kedua sosok itu terjerat satu sama lain dan berputar ke udara seperti gasing, dengan cepat meninggalkan medan perang utama. Luye mendongak dan samar-samar bisa melihat sosok Jian Guhong dalam cahaya pedang. Tinggi di langit, ada banyak medan perang kecil yang telah didirikan secara individual. Itu adalah tempat di mana Beni Suci dan para senior bertarung. Dampak dari pertempuran mereka terlalu menakutkan. Hanya dengan tinggal jauh dari medan perang utama mereka dapat mencegah para kultifator dari dua ras tersapu masuk. Yang mulia ras darah pasti tidak akan mempertimbangkan ini. Bagi mereka, tidak masalah berapa banyak blood breed yang mati. Jika kematian ras darah dapat menyeret seorang kultifator manusia bersama mereka, itu akan tetap sepadan. Namun, karena mereka akan melawan para senior tua, pilihan medan perang tidak tergantung pada mereka. Para senior tua dari sembilan negara memiliki cara mereka sendiri untuk menggeser medan perang. Luye mundur. Pada saat ini, suara lembut terdengar di samping telinga Luye. Tanpa ragu-ragu, dia memimpin delapan prajurit daunnya dan mundur ke belakang. Dia mendarat di dinding pulau kecil. Tidak ada jejak Yue Ji di dekatnya. Luye mengerutkan kening. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Yue Ji adalah pertahanan terkuat pulau kecil ini. Dia harus tinggal di sini sepanjang waktu untuk mencegah kultifator kuat ras darah mengambil keuntungan darinya. Namun, dia telah menghilang pada saat ini. Jelas, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Sebelum dia menghilang, dia mengirim transmisi suara ke Luye, memintanya untuk mundur dan mengambil alih posisinya. Dalam keadaan normal, Luye tidak memiliki kemampuan ini. Namun, jika dia membentuk formasi dengan tentara Dao, dia mungkin bisa melakukannya untuk sementara waktu. Dia melihat sekeliling tetapi masih tidak melihat sosok Yue Ji. Luye segera mengarahkan pandangannya ke dasar laut darah. Tidak ada alasan bagi orang hidup sebesar itu untuk menghilang ke udara tipis, apalagi seorang kultifator kuat seperti Yue Ji. Karena dia tidak berada di bidang penglihatannya, hanya ada satu tempat yang tersisa. Yue Ji telah masuk jauh ke dalam laut darah. Hampir pada saat yang sama ketika Luye mengarahkan pandangannya ke laut darah, sebuah gelembung besar muncul dari kedalaman laut darah, bercampur dengan fluktuasi energi spiritual yang hebat. Pulau kecil itu berdengung dan bergetar seolah-olah ada gempa bumi. Yue Ji berkelahi dengan seseorang. Dan satu-satunya yang bisa bertarung dengannya adalah benih suci. Seorang benih suci diam-diam menyelam dari laut darah. Di alam penyempurnaan darah, perasaan ras darah terhadap lautan darah sangat rumit. Sebelum mereka mencapai usia dewasa, mereka menyerap nutrisi dari laut darah untuk tumbuh lebih kuat. Namun, setelah mereka mencapai usia dewasa, laut darah adalah tanah terlarang yang tidak bisa mereka sentuh dengan mudah. Tidak ada yang tahu mengapa demikian. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya seperti ini. Namun, ras darah memiliki kesempatan untuk masuk jauh ke dalam laut darah untuk membersihkan garis keturunan mereka dan menjadi lebih kuat. Tentu saja, risikonya sangat tinggi. Saat itu, Zhang Jule ingin masuk jauh ke dalam laut darah untuk membersihkan garis keturunannya sehingga dia bisa terus melayani Luye. Pada akhirnya, dia gagal. Tetapi bagi benih suci, laut darah adalah tempat yang bisa mereka kunjungi sesuka hati. Mereka bahkan akan berkultivasi di laut darah, mempertahankan laju pertumbuhan yang cepat sampai kultivasi mereka mencapai puncak, tidak dapat maju lebih jauh. Tanah suci darah Giok menggunakan laut Senkei yang luas sebagai penghalang. Meskipun ini membuat ras darah biasa yang tak terhitung jumlahnya sakit kepala, ada juga keuntungannya. Artinya, benih suci bisa menggunakan penutup laut darah untuk mendekati mereka secara diam-diam. Penghancuran pulau-pulau terluar di masa lalu pada dasarnya terkait dengan ini. Dalam hal ini, para senior tua umat manusia secara alami waspada. Ini juga alasan mengapa setiap pulau kecil memiliki senior tua yang mengawasinya. Itu untuk mencegah hal seperti itu terjadi. Sekarang, Yue Ji bertarung dengan benih suci di bawah laut darah. Lu Ye tidak tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Dia hanya tahu bahwa jika Yue Ji tidak segera memikirkan cara untuk memindahkan medan perang, pulau kecil ini tidak akan bisa bertahan. Pulau itu bergetar tanpa henti. Lu Ye bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Sejumlah besar retakan mulai muncul di tembok kota, tampak seolah-olah akan runtuh kapan saja. Untungnya, Yue Ji tidak mengecewakan Lu Ye. Setelah sekitar 10 napas waktu, gelombang laut darah bergulir, dan dua sosok muncul satu demi satu. Salah satunya adalah Yue Ji. Tidak diketahui teknik ajaib macam apa yang dia gunakan, tetapi benih suci tidak punya pilihan selain dengan patuh mengikuti di belakangnya. Dalam sekejap mata, mereka menjadi dua titik cahaya di langit. Getaran pulau itu tidak berhenti. Di bawah laut, fluktuasi energi yang kuat bergelombang. Sosok lain tiba dalam sekejap. Dengan ekspresi serius, dia langsung melompat ke laut darah. Lu Ye tidak mengenali senior tua ini, tapi dia jelas berasal dari sembilan negara. Segera, senior tua ini bergegas keluar dari laut darah, tetapi tidak ada tanda-tanda benih suci. Lu Ye bingung. Dia awalnya berpikir bahwa ada benih suci lain yang menyebabkan masalah di bawah laut, tetapi tampaknya tidak demikian. Merasakan tatapan Lu Ye, senior tua ini mendongak dan menghela nafas. Kita tidak bisa menyelamatkannya. Lu Ye segera mengerti bahwa benih suci dari sebelumnya telah meninggalkan beberapa sarana khusus di bawah laut. Yue Ji mungkin tidak menemukannya, tetapi kemungkinan besar dia telah menemukannya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah mengambil benih suci. Getaran pulau itu menjadi semakin kuat. Tembok kota terus runtuh, dan bumi mulai retak terbuka. Darah mengalir masuk. Di tengah teriakan alarm, banyak kultifator manusia di pulau itu naik ke udara. Hanya dalam waktu singkat, pulau itu tenggelam lebih dari 30 meter, dan sepertinya akan tenggelam oleh laut berwarna merah darah. Tanpa dukungan benteng pertahanan di pulau di belakang mereka, para kultifator manusia di medan perang berada dalam situasi yang mengerikan. Awalnya, dengan dukungan dari belakang, sisi manusia tidak dapat dikatakan memiliki keuntungan besar, tetapi tidak masalah bagi mereka untuk mempertahankan situasi. Namun, pulau itu hancur dan semua pertahanan hancur. Tanpa dukungan dari belakang, tekanan di bagian depan tiba-tiba meningkat. Masih ada aliran ras darah tanpa akhir yang bergabung di medan perang, dan tidak ada akhirnya. Di samping Luye, senior tua itu telah berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang kelompok musuh. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan perintah. Mundur. Kekuatan ras manusia terbatas, dan mereka tidak bisa menyianyiakan kekuatan mereka pada keterikatan semacam ini. Dengan perintah itu, para kultifator manusia mundur saat mereka bertarung. Segera, mereka mundur ke lokasi asli pulau itu. Semakin banyak kultifator berkumpul, dan hampir semuanya terluka. Namun, mata mereka sangat tegas. Mereka masing-masing membentuk formasi dan berdiri dengan bangga di udara. Pulau itu hilang, tetapi mereka masih ada. Daging dan darah juga merupakan garis pertahanan. Para ras darah di bawah komando Luye juga menyerang balik. Dari sekitar 100 ras darah, mereka telah kehilangan lebih dari 20, dan hanya 70 atau lebih yang selamat. Jelas untuk melihat seberapa intens pertempuran itu. Para kultifator manusia mundur, tetapi pertempuran masih sengit. Senior tua itu dikelilingi oleh sejumlah besar ras darah, dan sosoknya tidak lagi terlihat di kejauhan. Tiba-tiba, ada ledakan cahaya, dan itu seterang siang hari. Di bawah nongan cahaya, ras darah tak terduga hancur berkeping-keping. Sosok lima senior tua itu terungkap. Energi spiritual melonjak di sekitar tubuh mereka, dan tidak ada yang selamat dalam jarak 100 meter dari mereka. Namun, setelah hening beberapa saat, ras darah dari segala arah terus menyerangnya. Bahkan ada ras darah yang berkerumun ke arah Luye dan yang lainnya, menutupi langit dan menutupi bumi. Sebuah celah telah robek di garis pertahanan luar tanah suci darah Giyok. Ini adalah kesempatan bagi para ras darah, dan mereka tentu saja tidak akan melepaskannya. Melihat segerombolan ras darah, Divine Sense Luye melonjak, dan dia mengeluarkan perintah kepada semua prajurit Dao di bawah komandonya. Pada saat berikutnya, lebih dari 70 ras darah Divine Sea Realm berkumpul bersama, membentuk sungai darah yang sangat besar. 1042, sungai darah raksasa tiba-tiba muncul di langit di atas pulau kecil itu. Itu tidak bisa lagi disebut sungai darah, tetapi lautan darah. Tentu saja, itu memucat dibandingkan dengan lautan darah asli di bawah kaki mereka, tetapi itu masih membentuk garis pertahanan yang megah. Bagaimanapun, ini adalah pengumpulan lebih dari 70 teknik rahasia dari kultifator ras darah alam lautan ilahi. Ditambah dengan bantuan dari Twinkie Binding Formation Disc, lautan aura darah menjadi seragam dan menunjukkan kekuatan yang besar. Lautan darah melonjak dan menggeliat seolah-olah itu hidup. Tentara suku darah mendekat, dan teknik rahasia suku darah meledak ke dalamnya, menciptakan lapisan ria. Selain lautan darah di udara, ada banyak kultifator manusia yang kehilangan pijakan. Mereka menggunakan segala macam metode untuk melawan suku darah. Untuk sesaat, aliran cahaya berpotongan, dan pemandangan menjadi kacau. Namun, ada lebih sedikit manusia, dan mudah bagi mereka untuk dirugikan dalam serangan seperti itu. Dalam waktu singkat, mereka ditekan ke titik di mana mereka hampir tidak bisa melawan, dan banyak dari mereka mati. Pada saat ini, lautan darah menggeliat dan meluas, menyelimuti semua manusia. Setelah kehilangan pandangan dari para kultifator manusia, suku darah menyerbu ke lautan darah. Dalam sekejap, kekuatan spiritual melonjak di dalam lautan darah. Di lautan darah, Luye dan tentara Dao membentuk formasi. Aura mereka terhubung erat saat mereka berenang di lingkungan yang kacau ini. Kemana pun mereka lewat, badai berdarah dimulai. Laut darah dibentuk oleh lebih dari 70 tentara Dao dari ras darah menggunakan teknik rahasia. Ini adalah tanah kelahiran mereka, dan mereka berada di bawah komando Luye. Bagaimana mungkin pasukan Blutres memiliki akhir yang baik jika mereka terjun ke tempat ini? Luye terus menebas dan menebas. Hampir setiap tebasan efektif, dia tidak perlu dengan sengaja menemukan target sama sekali. Tentara suku darah Dao akan membimbingnya dan bahkan mengirim anggota suku darah yang telah jatuh ke lautan darah kepadanya. Banyak kultifator manusia juga menerima perlakuan yang sama. Dapat dikatakan bahwa di lautan darah yang luas ini, masing-masing dari mereka memiliki pembantu tak terlihat di sisi mereka untuk membantu mereka membunuh musuh dan menghindari risiko. Suku darah menderita korban terus-menerus, dan darah anggota suku darah yang mati menambah ukuran lautan darah. Dari luar, lautan darah yang besar menggeliat dan berubah seperti monster yang tumbuh dengan cepat. Masih ada aliran tak berujung dari anggota suku darah yang bergegas ke lautan darah. Ada juga ras darah yang ingin menyeberangi lautan darah dan menyerang dari udara. Namun, seolah-olah lautan darah telah menumbuhkan mata. Dari waktu ke waktu, cambuk berwarna darah akan terbelah dari lautan darah dan menyapu para kultifator suku darah yang berusaha untuk melompat. Semua kultifator suku darah yang tersapu terbunuh atau terluka. Untuk sesaat, tidak ada ras darah yang mampu menembus garis pertahanan yang dibentuk oleh lautan darah. Beberapa orang dari pulau-pulau kecil di kiri dan kanan juga datang membantu. Semua orang tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan ras darah menerobos di sini, atau manusia di pulau itu akan menderita banyak korban. Meskipun sebuah lubang telah robek di garis pertahanan, itu sekarang digantikan oleh teknik rahasia prajurit Blutresdao. Sebaliknya, itu menjadi lebih fleksibel. Ini adalah kesempatan bagi ras manusia. Di lautan darah, Luye tidak lagi repot-repot mencari targetnya. Dia berdiri bersama dengan Dau Sisan, mengunyah kristal darah di mulutnya untuk mengisi kembali energinya. Mountain Coiling Saber di tangannya siap untuk menyerang ras darah manapun yang berani muncul di depannya. Tuan dan pelayan akan menyambut mereka dengan pedang dan kepalan tangan. Pada dasarnya, tidak ada kultifator suku darah yang bisa menghentikan mereka. Bukan karena tidak ada kultifator suku darah Divine Sea Realm yang menerobos, tetapi mereka hanya bisa bertarung sendiri. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan lautan darah yang besar ini? Di lautan darah ini, setiap kultifator suku darah yang menerobos akan sangat ditekan. Bahkan seorang kultifator suku darah Divine Sea Realm Orde ke-7 hanya akan mampu menampilkan kekuatan seorang kultifator Orde ke-4 atau ke-5. Pembantaian tidak pernah berhenti sejak awal. Setiap saat, akan ada tanda-tanda kehidupan yang menghilang di sekelilingnya, baik dari ras manusia atau suku darah. Luye bahkan tidak tahu pihak mana yang lebih unggul dalam situasi saat ini. Dalam pertempuran skala besar seperti itu, kekuatan seorang individu terlalu kecil. Dia hanya bisa melakukan apa yang harus dia lakukan. Bunuh musuh Bunuh musuh sebanyak mungkin. Dia percaya bahwa semua orang akan melakukan hal yang sama. Waktu berlalu sangat lambat, Luye tidak tahu berapa banyak kultifator suku darah yang telah dia bunuh. Pada awalnya, musuh terus-menerus dikirim kepadanya, tetapi secara bertahap, frekuensinya menurun. Pada akhirnya, Luye berdiri di tempat dan menunggu ras darah tiba. Dia harus mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi panennya sangat minim. Dia tidak tahu mengapa ini terjadi. Mungkin itu karena sebagian besar kultifator suku darah telah terbunuh. Mungkin ras darah telah menembus garis pertahanan laut darah dan menyerang tanah suci darah Giyok. Dia berharap itu yang pertama. Sampai saat tertentu, sebuah suara lembut tiba-tiba masuk ke telinga mereka dari arah yang tidak diketahui. Keluarlah kalian semua. Para ras darah telah mundur. Petik 2 Luye menatap kosong sejenak, lalu terbang ke udara bersama Dao Si San. Sesaat kemudian, mereka berada di luar jangkauan lautan darah. Sejauh mata memandang, tidak ada blood bridge di sekitar pulau. Hanya cahaya berdarah dari blood bridge yang melarikan diri yang bisa terlihat lebih jauh. Sorak-sorai yang memekakkan telinga bisa terdengar dari segala arah. Para kultifator manusia yang masih hidup merayakan dan melampiaskan frustrasi mereka. Luye terengah-engah, wajahnya sepucat selembar kertas, niat membunuh yang mendidih di tubuhnya tidak bisa tenang. Apakah kamu baik-baik saja? Yue Ji bertanya dengan prihatin. Luye menggelengkan kepalanya dengan kosong. Tiba-tiba, dia melihat ke bawah ke lautan darah di bawah. Ini adalah lautan darah yang dibentuk oleh 70 atau lebih tentara blood race Dao di bawah komandonya menggunakan teknik rahasia. Namun, keadaan lautan darah saat ini jelas tidak benar. Skalanya lebih dari 5 kali lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, ia menggeliat keras, terkadang mengembang dan terkadang mengerut. Itu terlihat sangat tidak stabil. Kesadaran ilahi Luye melonjak saat ia memerintahkan semua tentara Dao untuk menghilangkan teknik rahasia. Namun, itu tidak berguna. Lautan darah menggeliat bahkan lebih keras. Samar-samar seseorang dapat melihat bahwa ia ingin berpisah tetapi tidak dapat melakukan. Ini adalah bagian aneh dari teknik rahasia blood race. Meskipun aliran darah yang digunakan oleh ras darah dapat kompatibel satu sama lain dan bekerja sama untuk bertahan melawan musuh, mereka tidak dapat mempertahankan keadaan ini terlalu lama. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa berpisah. Ini karena jika terlalu banyak waktu berlalu, sungai darah dari ras darah yang berbeda akan benar-benar menyatu. Kali ini, lebih dari 70 tentara blood race Dao telah menyatu. Selain itu, mereka bahkan telah menggunakan Twin Key Connection. Ini membuat penyatuan lebih menyeluruh. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, seseorang harus membayar harganya. Lautan darah ini menjadi garis pertahanan setelah pulau kecil itu hancur. Ini menciptakan keuntungan geografis yang besar dan membantu umat manusia melawan serangan tentara blood race. Namun, harganya adalah mereka tidak bisa lagi dipisahkan. Sosok kultifator manusia mengikuti di belakang Luye saat mereka keluar dari lautan darah. Mereka semua dalam keadaan menyesal dan terluka. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan lengan atau kaki. Kekejaman pertempuran skala besar ditampilkan di depan Luye untuk pertama kalinya. Tidak banyak kultifator manusia yang selamat, kurang dari 30% dari jumlah awal. Dapat diramalkan bahwa jika serangan blood race bahkan lebih ganas, pihak ini mungkin tidak dapat bertahan. Pada saat itu, pasukan ras darah akan dapat masuk melalui celah di sini. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Lautan darah menggeliat bahkan lebih keras. Gelombang emosi panik ditransmisikan dari lautan darah. Itu adalah perjuangan para prajurit Dao ras darah. Luye menghela nafas. Dia mengangkat tangannya dan perlahan menekan, memberi perintah terakhir kepada tentara Dao. Perjuangan terhenti. Lautan darah yang besar perlahan-lahan tenggelam dengan perlahan. tekanan tangan Luye. Pada akhirnya, itu jatuh ke lautan darah yang sebenarnya. Gelombang melonjak, dan keduanya bergabung menjadi satu, tidak lagi dapat dibedakan satu sama lain. Kontributor terbesar untuk pertempuran ini tidak memiliki akhir yang baik. Meskipun mereka semua ras darah, Luye masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sesosok turun dari langit dan mendarat di depan Luye. Itu adalah Feng Wu Jiang. Dia menatap Luye dengan ekspresi terkejut. Saudara muda, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Luye menggelengkan kepalanya. Gelengan kepala yang ringan ini langsung membuatnya merasa seperti dunia berputar. Dia tidak bisa membantu tetapi terhuyung. Dia meraih lengan Dao Si San. Aku merasa sedikit pusing. Ding-ding-ding. Suara bel yang renyah terdengar. Sebuah jari ramping mengetuk dahi Luye. Suara Yue Ji terdengar. Jika kamu lelah, istirahatlah dengan baik. Suaranya lembut seolah-olah dia bergumam dalam tidurnya. Luye meliriknya dan akhirnya menutup matanya, langsung tertidur. Dao Si San mencengkeram kerahnya dan tidak membiarkannya jatuh. Aku menggunakan terlalu banyak energi. Yue Ji menatap Feng Wu Jiang. Dalam pertempuran ini, Luye terus-menerus mengisi kembali energinya. Konsumsi kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya belum pernah terjadi sebelumnya. Kultifator biasa akan terus-menerus menggunakan energi mereka dalam pertempuran, dan kekuatan yang bisa mereka keluarkan pada akhirnya adalah apa yang bisa ditanggung oleh tubuh mereka. Tapi Luye berbeda karena dia mengisi kembali energinya. Konsumsi energinya sangat sederhana, jadi dia mempertahankan tingkat kekuatan tertinggi dari awal hingga akhir. Ketika dia fokus membunuh musuh, dia tidak memperhatikan apapun. Tapi begitu pertempuran selesai, saraf tegangnya menjadi rileks. Rasa lelah yang datang seperti gelombang pasang langsung menerpanya, dan ia tak tahan lagi. Feng Wu Jiang memindai dengan indera ilahinya dan mengetahui situasi Luye saat ini. Nyawanya tidak dalam bahaya. Dia hanya perlu istirahat sebentar. Kirim dia kembali. Minta nenek Ji U untuk menyembuhkannya. Baik, Yue Ji mengangguk. Itu semua berkat prajurit daoras darah Luye bahwa mereka mampu mempertahankan celah di garis pertahanan. Meskipun itu bukan pujian Luye, penampilan memukaunya dalam pertempuran ini tidak dapat disembunyikan. Dilihat dari kekuatan dan formasi ras darah dalam pertempuran ini, tanpa disarai Twin Key Connection, tanah suci darah Giok akan sangat sulit untuk dilindungi. Pada saat itu, para tetua harus memimpin sekelompok orang untuk keluar dari pengepungan. Tanah suci akan dihancurkan, umat manusia akan dibantai, dan upaya selama puluhan tahun akan berubah menjadi debu. Gelombang demi gelombang sorak-sorai terus berlanjut. Mereka merayakan kekalahan para ras darah hari ini. Feng Wu Jiang menghela nafas di tengah gelombang sorakan. Mereka bisa mengalahkan ras darah kali ini dan melindungi tanah suci darah Giok, tapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Umat manusia memang memenangkan pertempuran ini, tetapi mereka juga mengalami kerugian. Salah satu dari sebelas pulau di sekitar pulau suci telah dihancurkan, membuka celah di garis pertahanan. Jika ada waktu berikutnya, para ras darah pasti akan memusatkan kekuatan mereka ke arah ini. Pada saat itu, umat manusia akan kesulitan untuk bertahan. Sebagai penguasa tanah suci, Feng Wu Jiang harus melihat lebih jauh. Dia tidak bisa tidak khawatir. Orang harus tahu bahwa ras darah tumbuh sangat cepat. Bahkan jika mereka menderita kerugian besar kali ini, tidak akan lama bagi mereka untuk pulih dan kembali. Ras manusia, di sisi lain, tidak memiliki keuntungan seperti itu. 1043. Suara pa, 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 terus terdengar. Lu Ye terbangun dari tidur nyenyaknya dan segera merasakan ada sesuatu yang salah. Dia berbaring di tempat tidur dan seseorang dengan panik menepuk punggungnya. Tepat ketika dia akan bergerak, sebuah suara terdengar di telinganya. Teman Dao, kamu sudah lama bertarung dan dagingmu robek. Jangan bertindak gegabuh untuk saat ini. Lu Ye memiringkan kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pemuda berjubah putih tersenyum hangat padanya. Dari gelombang energi spiritual yang memancar dari tubuhnya, dia jelas berada di True Lake Realm. Selanjutnya, energi spiritualnya adalah dari atribut kayu. Dengan setiap serangan, energi lembut tercetak di tubuh Lu Ye memperbaiki dagingnya yang robek. Lu Ye merasakan seluruh tubuhnya sakit, terutama lengan kanannya. Dia merasa seperti dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun. Dia segera mengerti bahwa pemuda itu benar. Pertempuran sebelumnya telah berlangsung terlalu lama, dan dia telah mempertahankan kondisi terkuatnya. Ini telah menyebabkan daging dan darahnya rusak. Pemuda ini jelas sedang mengobati luka-lukanya. Kultifator medis, Lu Ye bertanya. Mata teman dao tajam, saya memang seorang kultifator medis. Pria muda itu tersenyum sebagai tanggapan, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Terima kasih. Lu Ye menikmati perawatan dengan hati nurani yang bersih. Meskipun dia akan lebih puas jika itu adalah seorang kultifator wanita yang melakukan ini, karena pihak lain sedang mengobati luka-lukanya, dia secara alami tidak bisa mengatakan apa-apa. Lu Ye bukan orang yang banyak bicara, tetapi kultifator medis muda itu memiliki kepribadian yang hidup. Saat dia merawat luka Lu Ye, dia berkata, Aku mendengar nenek berkata bahwa rekan taois memberikan kontribusi besar dalam pertempuran ini dan membunuh banyak musuh. Ini benar-benar mengagumkan dan membuat seseorang memujamuh. Nenek yang dia maksud mungkin adalah nenek Jiwu. Apakah itu di sembilan prefektur atau di sini, kultifator medis biasanya tidak berpartisipasi dalam pembunuhan. Keterampilan mereka semua terfokus pada memperlakukan orang. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki beberapa cara untuk melindungi diri mereka sendiri, kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya tidak terlalu bagus. Tentu saja, beberapa dokter racun adalah pengecualian. Kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya juga tidak terlalu bagus, tetapi metode pembunuhan mereka lebih halus dan tidak terlihat, sehingga mustahil untuk diwaspadai. Setiap profesi memiliki spesialisasinya, kultifator medis memiliki masalahnya sendiri. Saya seorang kultifator senjata, jadi saya secara alami harus membunuh musuh. Apa yang Anda dan saya lakukan adalah pekerjaan kita. Tidak ada perbedaan di antara kita. Pemuda itu segera memiliki kesan yang baik tentang Luye. Saat dia mengobati Luye, dia dengan santai mengobrol dengannya. Setelah satu jam, pemuda itu selesai dan berkata, Saya melihat bahwa tubuh teman Dao kuat, cedera ini bukan masalah besar. Istirahatlah dengan baik selama beberapa hari dan Anda akan pulih. Luye bangkit dari tempat tidur dan meregangkan tubuhnya. Dia merasa bahwa rasa sakitnya telah berkurang banyak. Seluruh tubuhnya rileks, keterampilan Junior Brother bagus. Pria muda itu tersenyum dan berkata, Kakak senior, jika Anda memiliki instruksi di masa depan, beritahu saya. Saya di pusat medis di kota. Kakak senior, tolong istirahat dulu, saya akan pergi. Luye mengirimnya ke pintu keluar dan kemudian berbalik. Dia melirik Dao Sisan dan melihat bahwa napasnya normal. Dia tahu bahwa pertempuran sebelumnya tidak banyak mempengaruhinya. Ini adalah keuntungan dari kultifator tubuh. Bahkan jika dia menderita beberapa luka ringan, dia akan pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Sudah berapa lama aku tertidur? Luye bertanya. Dao 13 berpikir sejenak, lalu perlahan mengangkat jari ke arahnya. Luye sedikit terkejut. Dia tidur sangat nyenyak, terutama karena kelelahan dari pertempuran. Selain itu, ini adalah wilayah Kakak senior sulungnya, jadi dia tidak perlu berjaga-jaga. Titik, dia duduk bersila di tempat tidur dan memejamkan mata untuk memeriksa tubuhnya. Luka di tubuhnya bukan apa-apa. Dia memiliki kemampuan pemulihan yang baik. Dengan bantuan seorang kultifator medis, dia dapat dengan mudah pulih. Namun, Luye dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Danau ilahinya tampaknya telah berkembang. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Masalah danau ilahi telah mengganggunya untuk waktu yang lama. Benda ini lahir ketika dia berada di True Lake Realm Orde pertama. Dalam sejarah sembilan provinsi, tidak pernah ada kultifator True Lake Realm yang melahirkan tubuh jiwa. Jadi, tidak ada presiden. Tapi untuk Luye, dia tidak menemukan kesalahan. Kelahiran Divine Sense-nya memberinya persepsi yang lebih kuat. Dia juga bisa mengaktifkan dan membangun Divine Rune. Dapat dikatakan bahwa ada banyak manfaat. Tapi danau ilahinya masih berbeda dari laut ilahi yang asli. Itu hanya bisa dianggap sebagai versi yang lemah. Luye dengan naif berpikir bahwa saat kultifasinya meningkat, danau ilahinya perlahan-lahan akan berkembang dan akhirnya berkembang menjadi laut ilahi yang sebenarnya. Tapi setelah sekian lama, pertumbuhan danau ilahinya sangat terbatas. Pada dasarnya, setiap kali dia meminum air pembersih jiwa, akan ada sedikit perubahan di danau ilahinya. Ini menyebabkan Divine Sense-nya menjadi lemah. Bahkan Blood Race Heavenly Venerable yang baru saja mencapai laut ilahi memiliki Divine Sense yang lebih kuat darinya. Ini juga merupakan masalah yang mengganggu Luye. Tetapi karena dia masih di True Lake Realem, dia tidak membuang terlalu banyak energi untuk itu. Tapi hari ini, ada kejutan yang menyenangkan. Danau ilahinya telah meluas secara misterius. Meskipun tidak banyak, perubahannya terlihat jelas. Kekuatan Divine Sense-nya juga lebih kuat dari sebelumnya. Apakah itu karena dia sudah berada di True Lake Realem Orde ke-9? Luye tidak yakin. Ketika kultivasi seorang kultivator mencapai levelnya, mereka akan bersiap untuk menerobos ke Divine Sea Realem. Tapi ini adalah rintangan besar bagi kultivator manapun. Begitu mereka melewatinya, mereka akan dapat melihat dunia. Jika mereka tidak bisa, mereka akan terjebak di True Lake Realem selama sisa hidup mereka. Geng Wuyu telah terjebak di True Lake Realem Orde ke-9 selama bertahun-tahun. Bukan karena bakatnya tidak cukup, tetapi menerobos ke Divine Sea Realem tidak bergantung pada bakat seseorang. Sebagian besar adalah keberuntungan. Tentu saja, pasokan sumber daya sangat diperlukan. Jika seseorang bisa mendapatkan harta yang memelihara jiwa, seperti air pembersih jiwa, akan lebih mudah untuk menerobos ke alam laut dewa. Apa yang Luye tidak mengerti adalah mengapa danau ilahinya berkembang begitu banyak kali ini. Setelah beberapa penyelidikan, dia masih tidak bisa menemukan alasannya. Tapi sekarang, memang sudah waktunya baginya untuk menerobos ke Divine Sea Realem. Hal semacam ini tidak bisa dilakukan di balik pintu tertutup. Dia harus meminta nasihat seseorang. Dalam kultivasi, ada beberapa hal yang perlu ditekuni, tetapi ada juga beberapa hal yang perlu dikomunikasikan dengan orang lain. Awalnya, Luye ingin mencari kakak senior sulungnya untuk bertanya tentang situasinya. Tapi sekarang pertempuran baru saja berakhir dan Tanah Suci Darah Giyok memiliki banyak hal sepele untuk diperhatikan, Luye tidak dapat menemukan jejak kakak senior sulungnya. Dia hanya bisa menunggu sebentar. Karena dia tidak bisa mempelajari danau ilahi untuk saat ini, Luye hanya bisa memahami apa yang dia peroleh dari pertempuran ini. Dalam pertempuran ini, dia telah mempertahankan tingkat kekuatan tertinggi dari awal hingga akhir. Ini karena banyak musuh yang dia hadapi lebih kuat darinya. Sebagian besar dari mereka berada di Divine Sea Realem, dan dia telah kehilangan hitungan berapa kali dia mengayunkan pedangnya. Pengalaman yang dia dapatkan dari pertarungan hidup atau mati itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan latihan seni pedang sehari-harinya. Dapat dikatakan bahwa manfaat yang dia peroleh dari pertempuran itu jauh lebih besar daripada apa yang dia dapatkan dari berkultivasi dalam pengasingan. Apa yang perlu dilakukan Luye sekarang adalah menanamkan berbagai manfaat yang dia peroleh dari pertempuran itu ke lubuk jiwanya. Dia akan dengan hati-hati merenungkan berbagai wawasan yang dia peroleh dari pertempuran hidup atau mati itu. Lain kali dia menghadapi situasi yang sama, dia akan tahu metode apa yang harus dia gunakan untuk menyelesaikannya. Kultifator tumbuh selangkah demi selangkah seperti ini. Semakin banyak situasi hidup atau mati yang mereka alami, semakin kuat metode mereka. Mungkin dua kultifator memiliki kultifasi dan kekuatan yang sama, tetapi hidup dan mati dapat ditentukan dalam satu pertukaran. Ini karena salah satu dari mereka pernah mengalami situasi yang lebih mirip dan tahu cara membunuh lawan secara efektif. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Sampai suatu hari, ketika Luye berada di tengah pemahaman, dia mendengar suara udara yang deras. Dia buru-buru melepaskan energi spiritualnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa kakak senior sulungnya telah kembali. Sebelumnya, dia sibuk di luar dan tidak terlihat. Luye buru-buru bangkit dan pergi ke kamar tidur kakak senior sulungnya untuk menjelaskan niatnya. Feng Wu Jiang sedikit menganggu. Saudara muda sekarang berada di True Lake Realm Orde ke-9. Memang sudah waktunya bagi Anda untuk menerobos ke Divine Sea Realm. Jika saudara muda memiliki sesuatu yang tidak dia mengerti, jangan ragu untuk bertanya. Feng Wu Jiang sangat senang bisa mengajarkan kultifasi Luye. Luye berkata, Kakak senior, lihat, saya sekarang berada di True Lake Realm Orde ke-9, tetapi saya telah membentuk tubuh jiwa saya dan membentuk energi spiritual saya. Namun, saya merasa bahwa saya bukan kultifator Divine Sea Realm sejati. Situasi macam apa ini? Feng Wu Jiang berkata, Saya belum pernah mendengar situasi ini sebelumnya, tetapi saudara muda, apakah Anda tahu mengapa para kultifator hanya dapat membentuk energi jiwa mereka setelah mencapai True Lake Realm Orde ke-9? Luye secara alami menggelengkan kepalanya. Feng Wu Jiang menjelaskan, Divine Sense adalah perwujudan dari energi pikiran. Sebenarnya, setiap orang memiliki energi pikirannya masing-masing. Hanya saja kekuatan mereka berbeda-beda. Sebelum mencapai Divine Sea Realm, energi jiwa yang Anda gunakan disebut energi pikiran. Kamu seharusnya pernah mengalami ini sebelumnya. Luye menganggu, ketika Anda mengaktifkan kekuatan Anda dan mengendalikan senjata spiritual, Anda tidak hanya mengkonsumsi kekuatan spiritual Anda sendiri, tetapi juga kekuatan pikiran. Sebelum Define Sea Realm, mengaktifkan kekuatan pikiran untuk waktu yang lama juga merupakan semacam penempaan untuk jiwa spiritual. Oleh karena itu, saat kultifasi seorang kultifator meningkat, kekuatan pikiran juga akan tumbuh dan jiwa spiritual akan menjadi lebih kuat, namun, Anda tidak dapat melihat atau menyentuh hal semacam ini. Seiring waktu, ketika Anda mencapai True Lake Realm Orde ke-9, Anda akan memiliki kesempatan untuk memicu perubahan kualitatif. Artinya, energi pikiran Anda akan berubah menjadi energi jiwa, yang akan mengarah pada kelahiran laut ilahi dan kelahiran tubuh jiwa. Luye sangat tercerahkan. Meskipun dia samar-samar merasakan hal-hal ini sebelumnya, bagaimanapun juga, tidak ada yang menjelaskannya kepadanya secara rincin. Sekarang dia mendengar kata-kata kakak senior sulungnya, dia tidak bisa tidak merasa tercerahkan. Sebelum mencapai definisi realm, energi pikiran Anda sudah cukup untuk mengendalikan kekuatan di tubuh Anda, jadi Anda tidak memerlukan sesuatu seperti energi jiwa. Namun, ini adalah batas di True Lake Realm. Tingkat kekuatan berikutnya bukanlah sesuatu yang hanya bisa dikendalikan oleh energi pikiran. Oleh karena itu, pada tahap ini, kultifator perlu mengubah energi pikiran mereka menjadi energi jiwa. Hanya dengan jiwa yang kuat seseorang dapat mengontrol tingkat kekuatan fisik yang lebih tinggi. Pada akhirnya, ini adalah keinginan seorang kultifator sendiri untuk berubah. Luye mengerti maksud Feng Wu Jiang, energi jiwa. Pada awalnya, ketika tubuh fisik seseorang tidak cukup kuat, alam bawah sadar kultifator akan mencari terobosan dan perubahan. Inilah alasan mengapa tubuh jiwa dan laut ilahi terbentuk. Saudara Beladir Junior, alasan mengapa Anda dapat mengembangkan indera ilahi Anda di True Lake Realm adalah karena kekuatan mental Anda terlalu kuat. Ditambah dengan stimulasi faktor eksternal, Anda dapat mengembangkan indera ilahi Anda secara kebetulan. Itu adalah perlindungan alam bawah sadar Anda sendiri. Namun, Anda bukan kultifator Define Sea Realm sejati karena kekuatan fisik Anda belum mencapai standar. Hanya Divine Sense saja tidak cukup. Mata Luye berbinar, jadi, yang perlu saya lakukan sekarang adalah mengumpulkan kekuatan tubuh fisik saya. Feng Wu Jiang mengangguk, ketika kekuatan tubuh fisik Anda mencapai standar, Anda akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke Define Sea Realm. Itu hanya sebuah kesempatan. 1044, di sembilan benua, ada banyak kultifator True Lake Realm Order ke-9. Orang-orang ini telah tenggelam di alam ini selama bertahun-tahun dan telah lama mengangkat fondasi mereka ke tingkat ekstrim, yang merupakan tingkat tubuh fisik mereka. Namun, masih sulit bagi mereka untuk menerobos ke Define Sea Realm. Oleh karena itu, tidak semua orang yang memiliki kesempatan untuk menerobos ke Define Sea Realm dapat mencapainya. Hanya sejumlah kecil orang yang bisa menyelesaikan transformasi kekuatan mental mereka dan memelihara tubuh jiwa, mengubahnya menjadi Define Sense. Lu Ye telah mengambil langkah ini sejak lama, tapi itu kebetulan. Itu adalah perlindungan pikiran bawah sadarnya di bawah stimulasi kekuatan eksternal. Karena kekuatan fisiknya masih di True Lake Realm, Define Sensenya sudah cukup untuk mengendalikannya. Oleh karena itu, Define Sensenya belum banyak berkembang. Menurut kakak senior sulung, hanya ketika fondasi tubuh fisiknya dinaikkan ke titik di mana Define Sensenya tidak bisa lagi mengendalikannya, pikiran bawah sadarnya akan perlu berubah. Pada saat itu, itu akan menjadi kesempatan untuk menerobos ke Define Sea Realm. Oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan Lu Ye sekarang sangat sederhana. Dia masih hanya perlu berkultivasi dan terus memperkuat tubuh fisiknya. Tentu saja, sambil meningkatkan kekuatan fisik Anda, Anda juga perlu menenangkan pikiran Anda. Hanya dengan maju bersama Anda dapat mencapai hasil terbaik. Namun, saudara muda, situasi Anda istimewa. Yang lain memiliki belenggu ketika menerobos ke Define Sea Realm, tetapi Anda harus berhasil secara alami. Bagaimanapun, Anda telah memelihara tubuh jiwa, jadi tidak ada hambatan. Selama Anda mengumpulkan kekuatan yang cukup, Anda secara alami akan menerobos. Bagaimana cara menenangkan pikiranku? Lu Ye bertanya dengan rendah hati. Feng Wu Ji yang tersenyum sedikit. Untuk kultifator True Lake Realm biasa, cara terbaik untuk meredam pikiran mereka adalah melalui visualisasi. Visualisasi. Ya, saat berkultivasi, visualisasikan struktur beberapa objek dalam pikiran Anda dan cobalah untuk membuatnya kembali selengkap mungkin. Pada awalnya, visualisasikan beberapa hal sederhana, tetapi setelah Anda mahir, kesulitannya akan meningkat. Dengan cara ini, proses visualisasi akan menghabiskan kekuatan mental Anda. Ketika pikiran Anda lelah, Anda perlahan akan pulih. Mengulangi proses konsumsi dan pemulihan, pikiran Anda akan tumbuh lebih kuat. Feng Wu Ji yang memandang Lu Ye. Umumnya, kultifator dari sekte besar akan mulai mempersiapkan ini ketika mereka mencapai True Lake Realm Order ke-7 atau bahkan lebih awal. Ini adalah untuk meletakkan dasar yang baik. Setiap sekte memiliki metode visualisasinya sendiri, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Ini juga merupakan bagian dari warisan masing-masing sekte dan tidak dapat disamaratakan. Saudara muda, jika Anda berada di sembilan benua, guru sekte seharusnya mengajari Anda ini. Lu Ye menganggu. Dalam hal ini, situasinya agak sulit diprediksi. Alasan utamanya adalah kecepatan kultifasinya agak terlalu cepat. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Itu mungkin karena pemimpin sekte dan kakak senior kedua merasa bahwa kultifasinya terlalu rendah dan untuk sementara tidak perlu menggunakannya, jadi mereka tidak memberi tahu dia tentang hal itu agar tidak mengganggu keadaan pikirannya. Pada akhirnya, ketika dia bisa menggunakannya, dia ditangkap oleh wanita itu, Yudai Wei, dan kemudian datang ke alam pemurnian darah. Jika dia tidak mendengar kakak senior sulung menyebutkannya hari ini, Lu Ye benar-benar tidak akan tahu tentang teknik rahasia seperti itu. Nada bicara Feng Wu Ji yang berubah. Tentu saja, itu untuk kultifator True Lake Realm yang normal. Junior sudah memiliki divine sense, jadi itu jauh lebih sederhana. Anda hanya perlu terus-menerus mengeluarkan kekuatan jiwa Anda dan perlahan-lahan memulihkannya. Bisakah saya meminjam beberapa item pemulihan seperti air pembersih jiwa? Lu Ye bertanya. Jika itu masalahnya, maka efek penyempurnaan kekuatan spiritualnya akan berkali-kali lebih baik daripada orang biasa. Sebaiknya tidak. Feng Wu Jiang menggelengkan kepalanya. Periode waktu ini sangat penting bagi Anda. Tindakan impulsif apapun tidak dianjurkan. Yang terbaik adalah membiarkan alam mengambil jalannya. Masih ada satu tahun lagi, jadi saya yakin Anda bisa melakukannya. Satu tahun. Lu Ye tidak mengerti. Apa yang akan terjadi setelah satu tahun? Feng Wu Jiang tersenyum. Saudara muda, kamu tidak berpikir untuk tinggal di sini selamanya, kan? Setelah satu tahun, pilar Tianji akan diaktifkan. Ekspresi Lu Ye cerah. Kakak senior, maksudmu? Feng Wu Jiang berkata. Situasimu berbeda dengan kami, kami semua adalah orang-orang yang telah mencapai ujung jalan di jalur kultifasi. Tianji Sembilan Wilayah mengirim kami ke sini karena dua alasan. Di satu sisi, ia ingin kita memikirkan cara untuk menyelamatkan umat manusia di sini dan merencanakan masa depan umat manusia. Di sisi lain, itu mungkin karena kami takut menimbulkan masalah di sembilan wilayah. Selama bertahun-tahun, mereka yang memenuhi syarat untuk dikirim ke alam pemurnian darah oleh Tianji Sembilan Wilayah adalah ahli top dari setiap era. Mereka telah mencapai ujung jalan di jalur kultifasi dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Jika orang-orang seperti itu terus tinggal di sembilan wilayah, mereka akan menjadi faktor yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, Tianji Sembilan Wilayah mengirim mereka ke sini untuk membiarkan mereka bersinar. Lu Yei adalah kultifator True Lake State pertama yang dikirim ke sini. Selain itu, mereka dikirim ke sini sebagai bala bantuan. Karena kedatangannya, Jade Blood Secret Land mampu melawan pengepungan pasukan Blood Race. Saya tidak yakin, tetapi saya memperkirakan bahwa saudara muda memiliki peluang besar untuk kembali ke sembilan wilayah. Kakak senior, apakah kamu dan senior tua itu tidak bisa kembali? Lu Yei bertanya. Feng Wu Jiang menggelengkan kepalanya. Saya mencoba ketika pilar Tianji diaktifkan, tetapi tidak berhasil. Lu Yei menenangkan dirinya dan berkata, Aku mengerti. Dia harus mencapai Laut Ilahi dalam waktu satu tahun dan kembali ke sembilan wilayah. Inilah yang harus dia lakukan selanjutnya. Lu Yei sangat percaya diri dalam hal ini. Meskipun jalur kultifasinya dipenuhi dengan bahaya, setidaknya, dia tidak menemui terlalu banyak rintangan di jalur peningkatannya, dan dia telah mengumpulkan mentalitas yang gigih dan aura yang mengesankan sejak lama. Dia percaya bahwa kali ini tidak terkecuali. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Feng Wu Jiang, Lu Yei tidak terburu-buru untuk berkultifasi. Sebagai gantinya, dia membawa Dao 13 ke Gunung Suci dan berkeliling Pulau Suci. Setahun masih lama, jadi tidak perlu terburu-buru. Terlebih lagi, dia baru saja pulih dari luka-lukanya, jadi tidak baik baginya untuk segera memasuki kondisi kultifasi. Seluruh Pulau Suci adalah tempat berkumpulnya umat manusia. Terlepas dari apakah mereka manusia fana atau kultifator, kultifator dan manusia hidup bersama dalam harmoni. Mungkin itu karena mereka baru saja memukul mundur pasukan suku darah, tetapi Pulau Suci itu dalam keadaan gembira dan suasananya santai. Lentera dan pita bisa dilihat di mana-mana. Jalanan penuh sesak dengan orang-orang dan ada banyak toko di kedua sisi jalan. Itu adalah pemandangan kehidupan dan kemakmuran. Lu Yei jarang melihat pemandangan seperti itu. Mungkin beberapa kota di sembilan wilayah tempat manusia berkumpul adalah seperti ini, tetapi karena dia memulai jalur kultifasi, dia jarang berhubungan dengan sejumlah besar manusia, jadi dia tidak bisa menahan perasaan baru. Saat Lu Yei berjalan dan melihat, dia berhadapan langsung dengan penjual Tang Hulu. Penjual membuka mulutnya dan berteriak, dia membawa seikat jerami dipenuhi dengan seikat Tang Hulu yang jernih. Lu Yei menghentikan penjual dan menanyakan harganya. Saat dia hendak membeli dua untuk dicoba, dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak punya mata uang di sini. Dia juga tidak memiliki batu spiritual atau spirit peel. Dia sudah menggunakan semua sumber daya kultifasinya ketika dia menerobos ke Orde Kedelapan Terulei Krealem. Tak jauh dari situ, seorang penjual Tahu berkata, berikan dia dua batang Tang Hulu, aku akan membayarnya. Lu Yei menoleh dan sudut matanya berkedut. Sesaat kemudian, Lu Yei dan Dao XIII masing-masing memegang tongkat Tang Hulu dan berdiri di samping kakak perempuan itu. Lu Yei masih tidak bisa mempercayai matanya. Senior, aku hampir tidak mengenalimu ketika kamu mengenakan pakaianmu. Yue Ji mengangkat tangannya dan mengetup kepalanya. Bicaralah dengan benar. Lu Yei juga tahu bahwa dia salah bicara, terutama karena dia tidak menyangka Yue Ji ada di sini dan berpakaian seperti ini. Sebelumnya, tubuh Yue Ji ditutupi kerudung tipis dan sosok anggunnya samar-samar terlihat menyebabkan darah seseorang mendidih. Tapi sekarang, dia mengenakan pakaian kasar dengan sapu tangan persegi di kepalanya. Lengan bajunya mencapai lengannya dan dia berpakaian seperti wanita petani. Senior, apa yang kamu lakukan? Lu Yei benar-benar bingung. Menjual tahu. Yue Ji menjawab tanpa basa-basi. Saya harus mencari nafkah. Lu Yei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pemimpin sekte generasi ketujuh yang bermartabat dari sekte Dharma di Provinsi Lei datang ke alam pemurnian darah untuk menjual tahu. Jika ini dilihat oleh para murid dari sekte 10.000 Dharma, bagaimana mereka bisa menanggungnya? Terlebih lagi, mengapa seorang ahli senior seperti Yue Ji membutuhkan hal-hal biasa untuk mencari nafkah? Lu Yei bisa melihat bahwa dia sedang bermain-main. Dia hanya bisa menghela nafas bahwa tindakan para ahli selalu tidak dapat diprediksi. Apakah aku tidak bisa menjual tahu? Yue Ji meliriknya. Kamu bisa menjualnya? Kamu bisa menjualnya? Bagaimana bisa Lu Yei berani mengatakan tidak? Ketika saya masih muda, saya menjual tahu untuk mencari nafkah. Kemudian, saya dipilih oleh seorang kultifator dari sekte 10.000 Dharma dan diterima sebagai murid. Sekarang, saya hanya melanjutkan bisnis lama saya, apa yang perlu diributkan? Yue Ji berkata dan menunjuk ke seberang jalan. Lihat orang tua di sana itu. Lu Yei melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat seorang lelaki tua berjemur di depan sebuah toko kecil. Beberapa anak berkumpul di sekelilingnya dan menusuk hidungnya dengan buntut rubah hijau. Dia tidak melihat ke atas dan hanya sesekali melambaikan tangan kepada mereka, menyebabkan anak-anak tertawa terbahak-bahak. Ada spanduk kain di sebelah lelaki tua itu dengan tulisan, Peramal, besar di atasnya. Itu sangat menarik. Dia terlihat agak familiar, kata Lu Yei. Tapi kemudian dia berpikir, bukankah dia salah satu dari senior tua itu? Apakah orang tua ini meramal seseorang? Lu Yei terdiam. Itu hanya sedikit hobi. Yue Ji tersenyum. Orang-orang seperti kita tidak bisa mati, dan hidup itu membosankan, jadi kita hanya bisa menemukan kesenangan untuk diri kita sendiri. Senior, apa yang kamu katakan? Lu Yei tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Tapi mungkin itu kebenarannya. Para senior tua masih memiliki umur, tetapi tidak ada jalan di depan. Untuk setiap kultifator yang mengejar alam yang lebih tinggi sepanjang hidup mereka, ini adalah semacam siksaan. Jika benar-benar tidak ada jalan di depan, maka biarlah. Kuncinya adalah masing-masing dari mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ada jalan di depan, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Jadi bagi Tianji sembilan wilayah untuk mengirim mereka ke dunia pemurnian darah ini, mereka tidak memiliki keluhan. Paling tidak, mereka menemukan apa yang ingin mereka lakukan di sini, tidak seperti di sembilan wilayah, di mana mereka masih harus berpura-pura menjadi senior tua dan mengandalkan identitas mereka sendiri. Apakah itu enak? Yueji tiba-tiba bertanya. Lu Ye menyerahkan permen yang setengah dimakan. Cobalah. Yueji memutar matanya. Cepat makan. Setelah selesai, bantu aku berteriak. Lu Ye hampir mati tersedak dan akhirnya menelan manisan hau. Senior, kamu terlalu berlebihan. Dua tusuk sate manisan hau hanya bernilai sedikit. Aku akan membayarmu kembali nanti. Potong omong kosong. Sesaat kemudian terdengar teriakan renyah dari warung tahu. Jual tahu, tahu segar dan empuk. 1045, setelah membantu Yueji menjual tahu selama dua hari, Lu Ye kembali ke Gunung Suci. Dia membuka pintu kamarnya, yang dipenuhi dengan kristal darah dengan ukuran berbeda. Jelas, kakak senior telah memerintahkan seseorang untuk mengantarkan mereka. Kristal darah berasal dari ras darah. Selama pertempuran ini, umat manusia tidak mengumpulkan banyak kristal darah. Ini karena sebagian besar kultifator ras darah yang menyerang telah terbunuh di luar garis pertahanan, dan mayat mereka telah jatuh ke samudera gerbang ilahi. Bagaimana mereka bisa mengumpulkan kristal darah? Kristal darah ini semuanya dikumpulkan dari pertempuran sebelumnya, jadi jumlahnya sangat banyak. Lu Ye tersenyum penuh pengertian, berjalan ke kamarnya dan duduk bersilah. Mengaktifkan kekuatan pohon bakat, akar tak terlihat menyebar dan menembus kristal darah di dekatnya, menelannya dan mengubahnya menjadi fondasinya sendiri. Kultifasi True Lake Realem adalah penyempurnaan energi spiritual kultifator. Setiap terobosan alam kecil adalah transformasi energi spiritual seseorang. True Lake Realem Orde ke-9 adalah transformasi ke-9 dari energi spiritual seseorang. Secara teori, setiap perbedaan kecil di True Lake Realem akan menggandakan kualitas dan kuantitas energi spiritual seseorang. Tentu saja, pada kenyataannya, perbedaannya tidak terlalu besar. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa setiap terobosan di True Lake Realem akan sangat meningkatkan kekuatan seorang kultifator. Ini juga alasan mengapa semakin tinggi tingkat kultifasi seorang kultifator, semakin sulit bagi mereka untuk membunuh lawan dari tingkat kultifasi yang lebih tinggi. Para jenius elite yang mampu melawan-lawan dari tingkat kultifasi yang lebih tinggi di tahap Spirit Stream dan tahap Cloud River mungkin tidak dapat melakukannya di True Lake Realem. Lu Yei adalah pengecualian. Lu Yei telah mengembangkan Divine Sense-nya ketika dia hanya seorang kultifator True Lake Realem Orde pertama, dan dengan Divine Sense-nya, dia sering dapat membunuh musuh beberapa alam kecil di atasnya. Kembali ketika dia hanya seorang kultifator True Lake Realem Orde ketiga, saat dia menyamar menjadi Li Taibai, dia telah melompati beberapa alam kecil untuk membunuh Bensu di hutan bulan gelap. Karena itu, nama Li Taibai menyebar ke seluruh hutan bulan gelap dalam semalam. Dia bahkan diakui oleh Lin Yue sebagai seseorang yang bisa bersaing dengan Lu Yei dari Sekte Darah Giyok. Sangat disayangkan bahwa surga cemburu pada orang-orang berbakat. Bintang yang sedang naik daun segera menemui kemalangan, membuat Lin Mu tidak berdaya. Tentu saja, bahkan tanpa Divine Sense-nya, Lu Yei bisa membunuh musuh di atas wilayahnya. Alasan utamanya adalah energi spiritualnya terlalu murni. Sejak awal kultifasinya, dia memiliki pohon batu surgawi bersamanya. Dapat dikatakan bahwa energi spiritualnya tidak memiliki kotoran. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan kultifator lain. Para kultifator tidak bisa menghindari minum pil obat selama kultifasi mereka. Bahkan jika seorang kultifator memiliki metode unik untuk menetralkan pil obat, efeknya tidak dapat dibandingkan dengan pembakaran pohon bakat tanpa ampun. Fondasinya dalam kemurnian kekuatan spiritualnya tidak sebaik Lu Yei. Setelah transformasi pertama, transformasi kedua, transformasi ketiga, hingga transformasi kesembilan, celah itu perlahan melebar. Pada tingkat kultifasi yang sama, Lu Yei akan selalu mampu mengeluarkan tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Sekarang dia adalah seorang kultifator Orde ke-9 Danau Sejati, tidak ada cara baginya untuk meningkatkan kemurnian energi spiritualnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah meningkatkan cadangan energi spiritualnya dan memperkuat fisiknya. Menurut kakak senior sulung, itu adalah mengumpulkan kekuatan tubuh fisik seseorang ke titik di mana sulit bagi pikiran seseorang untuk mengendalikannya. Hanya dengan begitu alam bawah sadar seseorang akan memiliki keinginan untuk berubah, dan itu akan menjadi kesempatan untuk naik ke laut ilahi. Berkultifasi dengan bantuan pohon bakat bukanlah masalah besar. Yang harus dia lakukan adalah mempertahankannya. Tentu saja, proses ini juga akan menghabiskan kekuatan mentalnya. Ini adalah hal yang baik baginya sekarang karena kakak senior sulungnya mengatakan bahwa dia perlu menenangkan pikirannya sambil meningkatkan fondasi tubuhnya. Hanya dengan melakukan itu dia akan dapat mencapai hasil terbaik. Lu Ye melakukan seperti yang diperintahkan. Lu Ye mengalihkan sedikit perhatiannya untuk terus mengaktifkan kekuatan pohon bakat. Kemudian, dia mengaktifkan divine sense-nya untuk membangun soul manipulation divine rune. Ini adalah keuntungannya. Kultifator lain pada tahap ini perlu mengandalkan berbagai teknik visualisasi untuk menghabiskan kekuatan mental mereka. Tidak hanya merepotkan, tetapi efisiensinya juga tidak tinggi. Namun, dia tidak membutuhkan teknik visualisasi sama sekali. Dia hanya perlu membangun divine rune untuk terus mengkonsumsi divine sense-nya. Tentu saja, konstruksi semacam ini dilakukan dari udara tipis. Tidak ada yang mengendalikan, juga tidak ada harapan untuk mengendalikannya. Tapi segera, Lu Ye menemukan masalah. Jika dia melakukan ini, bukankah kekuatan mentalnya akan menjadi semakin kuat? Semakin kuat kekuatan mentalnya, semakin kuat divine sense-nya, dan dia akan dapat mengontrol kekuatan tubuh fisiknya dengan lebih mudah. Bahkan jika tidak, kapan dia akan mencapai titik di mana tubuh fisiknya akan mencapai tingkat tertentu dan alam bawah sadarnya ingin berubah? Lu Ye menghentikan apa yang dia lakukan dan merenung dengan tenang. Meskipun tubuh fisiknya dan divine sense sama-sama tumbuh, pertumbuhan tubuh fisiknya pasti akan jauh melebihi divine sense-nya. Lagi pula, sejak dia mencapai True Lake Realm Order pertama, kolam ilahinya tidak banyak berubah. Peningkatan divine sense-nya sepenuhnya bergantung pada menelan soul cleansing water. Dapat dilihat bahwa meningkatkan kekuatan divine sense-nya masih sangat sulit. Beberapa hari yang lalu, kolam ilahinya telah berkembang sedikit. Itu mungkin hasil akumulasi selama periode waktu yang lama. Oleh karena itu, metode kultivasi ini tidak menjadi masalah. Selama tubuh fisiknya meningkat cukup cepat, akan ada peluang. Bahkan bisa dikatakan bahwa karena dia sudah memiliki divine sense-nya, dia bisa mengumpulkan fondasi yang lebih besar di True Lake Realm. Kultivator True Lake Realm lainnya tidak memiliki keuntungan seperti itu. Jika kultivator True Lake Realm lainnya memiliki kesempatan untuk menerobos ke divine sea realm setelah mengumpulkan sejumlah fondasi, maka fondasi yang perlu dia kumpulkan adalah beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat dari kultivator True Lake Realm biasa. Atau bahkan lebih. Anggaplah mereka berdua sedang membangun rumah, kultivator divine sea realm lainnya hanya memiliki lapisan fondasi yang tipis, tetapi ia memiliki beberapa lapisan. Dengan cara ini, ketika dia benar-benar menerobos ke divine sea realm, kekuatan yang bisa dia tunjukkan secara alami akan lebih kuat daripada kultivator divine sea realm biasa. Tentu saja, Luye dapat memprediksi bahwa karena keunikannya, kesulitan menembus divine sea realm kali ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia sudah mempersiapkan mentalnya sendiri. Satu tahun sudah cukup. Soal manipulation divine Rune terus dibangun. Ketika dia merasa sedikit lelah, Luye menghentikan napasnya dan duduk dengan tenang, membiarkan kekuatan divine sensenya perlahan pulih. Proses ini dapat dilihat secara langsung. Manifestasi spesifik dapat dilihat di atas danau ilahi. Danau ilahinya itu tidak kosong, tetapi berisi air. Air itu adalah kondensasi dari divine sensenya. Jika dia menggunakan terlalu banyak divine sense, air di kolam akan berkurang. Jika divine sensenya penuh, air di kolam juga akan penuh. Pemulihan divine sense sangat merepotkan, dan tidak ada pil ajaib yang bisa diandalkan. Ini terutama terjadi pada seseorang seperti Luye, yang tidak memiliki divine sense yang kuat. Di masa lalu, jika dia menggunakan terlalu banyak divine sense, dia akan langsung menggunakan soul cleansing water untuk memulihkannya dengan mudah. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Kakak senior sulung mengatakan bahwa pada saat kritis ini, tindakan apapun dengan antusiasme yang berlebihan tidak disarankan. Oleh karena itu, Luye hanya bisa membiarkan divine sensenya pulih secara perlahan. Siklus ini berulang. Di dalam ruangan, Luye duduk bersila sambil terus mengaktifkan kekuatan pohon bakatnya. Potongan kristal darah berubah menjadi bubuk. Ketika danau ilahinya penuh, dia akan membangun soul manipulating divine rune. Ketika danau ilahinya kering, dia akan beristirahat dan menunggu dengan sabar. Dia tidak selalu berkultivasi dengan pintu tertutup, jadi dia tidak memiliki temperamen untuk melakukannya. Bagaimanapun, dia masih muda dan penuh energi. Tidak mungkin baginya untuk duduk diam seperti para senior yang telah berkultivasi selama ratusan tahun. Sesekali, dia akan turun gunung untuk berjalan-jalan. Dia akan pergi ke tempat selir tahu untuk makan puding tahu, pergi ke senior tua yang meramal untuk menghitung masa depannya, bermain beberapa putaran catur dengan beberapa senior tua, dan bahkan menanam padi dengan menggie di ladang. Sulit membayangkan master sekte generasi ketiga sekte vitalitas mengenakan topi jerami dan menggulung celananya sambil menyibukkan diri di ladang. Namun, Luye perlahan-lahan terbiasa dengan emosi para senior ini. Basis kultivasi mereka telah mencapai kesempurnaan, dan mereka tidak perlu berkultivasi sama sekali. Mereka hanya perlu menemukan sesuatu untuk menghabiskan waktu. Tidak dapat dikatakan bahwa mereka sedang bermain di dunia fana, tetapi menjadi bagian dari itu adalah hal favorit mereka untuk dilakukan. Tentu saja, tidak semua senior tua seperti itu. Beberapa dari mereka mempertahankan gaya ahli dunia lain dan tinggal di tempat-tempat terpencil dan tidak berpenghuni. Dia tidak sengaja mencari senior tua ini. Alasan utamanya adalah ada lusinan dari mereka yang tersebar di sekitar Pulau Suci, dan dia selalu bisa bertemu satu atau dua dari mereka ketika dia berkeliaran. Dia adalah saudara muda Holy Lord, dan dia telah memberikan kontribusi besar dalam pertempuran melawan pasukan ras darah. Secara alami, para senior tua ini melihatnya dengan cara baru dan senang berinteraksi dengannya. Tidak ada yang mengajarinya tentang kultivasi. Dengan penglihatan para senior tua, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa dia sekarang berada di titik kritis untuk menerobos ke Divine Sea Realm. Pada saat ini, tidak baik mengajarinya apapun, karena semakin banyak mereka mengajarinya, akan semakin kacau. Mereka tahu bahwa kakak senior sulungnya pasti telah memberinya petunjuk tentang masalah ini. Usia Holy Lord mungkin tidak setua mereka, tetapi kultivasi tidak bergantung pada usia. Karena Holy Lord telah memberi mereka instruksi, mereka tidak perlu melampaui batas mereka. Lu Ye tidak akan mengambil inisiatif untuk meminta nasihat mereka. Dia memiliki tujuannya sendiri sekarang, dan dia hanya perlu mengambil satu langkah pada satu waktu untuk mencapainya. Itu adalah yang paling menghibur untuk tidak memiliki persimpangan kepentingan. Jika berada di lingkungan sembilan negara, masing-masing senior tua ini akan terkenal di seluruh sembilan negara. Jika mereka benar-benar muncul, mereka akan dikelilingi oleh sekelompok besar murid dan grand murid. Mereka tidak akan memiliki waktu senggang seperti itu. Selama lebih dari setengah tahun, Lu Ye telah berinteraksi dengan hampir semua senior tua. Dia tidak tahu yang mana dari orang-orang ini yang berasal dari Great Heaven Alliance dan mana yang berasal dari Myriad Devil Reach. Dia bahkan tidak tahu banyak nama dari mereka. Hanya ada beberapa orang yang namanya dia kenal. Di lingkungan ini, tidak ada artinya untuk membedakan antara Great Heaven Alliance dan Myriad Devil Reach. Namun, ketika mereka berinteraksi satu sama lain secara pribadi, para senior tua masih akan saling berselisih. Siapa yang tahu apa yang mereka bicarakan? Mereka bukan orang baik. Mereka menyuruh Lu Ye untuk berhati-hati. Mereka mengatakan bahwa seseorang memiliki hati yang jahat dan menyuruh Lu Ye untuk mengambil jalan memutar. Tampaknya menjadi kesenangan terbesar mereka untuk menjelek-jelekkan orang yang mereka pandang rendah di depan Lu Ye. Mereka tidak memiliki kesempatan ini di masa lalu, tetapi sekarang mereka melakukannya. Setiap kali ini terjadi, Lu Ye akan mengangguk setuju. Dia tampak seperti anak kecil yang bisa diajari. Hal ini membuat para senior merasa bahwa Lu Ye adalah talenta dengan potensi besar. Tetapi baru-baru ini, Lu Ye menemukan bahwa jumlah senior tua di Pulau Suci telah berkurang karena suatu alasan. Berkali-kali, dia bahkan tidak dapat menemukan senior tua di tempat-tempat tetap itu. Bahkan kakak senior sulung juga tidak terlihat. Lu Ye dan Dao Si San sedang berjongkok di samping kiosk tahu. Mereka sedang makan puding tahu dan Lu Ye bertanya. Senior, kemana kakak sulungku pergi? Yue Ji menyapa para pelanggan sambil berkata tanpa menoleh. Dia pergi mencari kristal darah untukmu. Hah! Lu Ye tercengang. Tuan Suci berkata bahwa kultifasimu menghabiskan banyak kristal darah. Kristal darah yang disimpan mungkin tidak dapat mengimbangi konsumsimu. Oleh karena itu, dia membawa sekelompok orang ke laut untuk mencari kristal darah. Dia tidak menyembunyikannya, terutama karena tidak perlu.